Halo semua, ketemu lagi bareng aku Nike dari Oma Rumah, tempat review barang-barang terbaik rumah dan dapur. Gimana nih keadaan semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga jarak. Jadi ini dia lemari SLG atau Fraser LG, tipenya itu GNINV304SL. Ini adalah lemari S1 Pintu atau Fraser 1 Pintu, ini khusus untuk buat es batu. Jadi kayak gini nih, nah ini dalemannya kayak gini. Jadi ini dalemannya ya, jadi teman-teman bisa lihat ini ada 6 rak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini khusus buat es batu. Apakah selain es batu bisa? Bisa banget. Ini juga lemari untuk pembeku asi, kemudian bisa digunakan juga untuk membekukan makanan beku gitu ya. frozen food. Dan di bagian bawah ini ada bakinya. Ini untuk tempat penyimpanan, misalnya daging, ya ikan. Bisa di sini, bakso. Dan ini bahannya dari plastik. Tuh, dari bahan plastik bening. Kemudian yang ini bahannya dari kaca. Karena masih baru, ini ada stiker pelekatnya. Kita lihat di bagian pintunya. Di bagian pintunya ini ada rak-rak. Raknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan di sini ini bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas. Cuman agak susah gitu ngelepasnya. Tuh, agak sulit. Iya kan? Tapi ini bisa dilepas. Jadi nanti kalau teman-teman bisa ngebersihin nih. Nah, masing-masing bisa dilepas. Karena untuk memudahkan pembersihan. Oke, itu dia tadi daleman dari kulkas LG atau freezer. Satu pintu dari LG ini. Ketika kita beli freezer ini, apa aja sih yang didapet? Yang pertama pastinya, aku kasih tunjuk ya. Nah, ini di depannya ini udah ditempel kayak gini nih. Ini adalah petunjuk singkat penggunaan lemari es. Ini ya, perhatiin baik-baik ya. Baca baik-baik. Supaya alat elektroniknya awet. Kemudian yang kedua, dapet nih, buku petunjuk pemakaian. Buku petunjuk pemakaian juga dibaca baik-baik ya. Lalu ada kartu garansi. Dan di sini ada juga stiker garansinya. Ngomongin desain dari freezer satu pintu ini. Jadi kita bisa lihat nih di depan. Dia bodinya metal ya. Ini metal. Dan kiri kanan, ini atas juga metal. Dan di bagian belakang ini ada mesin. Terus ini ada tombol pengaturan suhu. Ada di belakang sini. Jadi nggak ada, nggak di dalam ya. Ini kita, kalau misalnya 0, ini untuk off. Kemudian ada, ini diputer ke sini. Minimal. Kemudian mid ini untuk suhu sempurnanya di mid ini ya. Kalau mau lebih dingin, ini bisa diputer di max. Ini bagian atasnya ini ada kayak bagian apa ya. Kayak beralur gitu ya, berpola. Nah, jadi supaya mungkin kalau kita taruh barang di atas ini. Barangnya itu nggak jatuh karena licin ya. Karena ada teksturnya ini. Kemudian ini yang bagian samping kiri dan kanannya. Ini kayak gini nih. Oke, ini juga bahannya metal. Ya, seperti kulkas semuanya ya. Kayak gini ya. Dan ini untuk handle pintunya. Kayak gini. Jadi bukan handle yang keluar gitu ya. Tapi masuk ke dalam. Ini handle-nya elegan banget nih. Jadi mudah banget untuk ngebukanya kayak gini nih. Terus di bagian tepiannya. Ini seperti biasa. Ini ada karetnya. Ini karet untuk melindungi atau menutup pintu freezer supaya nempel dengan erat. Itu dia tadi desain dari kulkas atau freezer LG ini. Sekarang aku mau ngejelasin ya tentang fitur-fitur terbaik dari freezer LG ini. Fitur unggulan pertama itu adalah direct self-cooling. Jadi di setiap rak ini. Ini ya rak pembeku ini. Dia langsung mendinginkan barang-barang atau makanan atau es batu yang kita masukkan ke sini. Jadi lebih dingin. Jadi bukan dari satu rak aja. Semua rak itu punya fitur pendinginan masing-masing. Nah fitur kedua. Kalau fitur kedua ini udah smart storage ya. Isinya lebih banyak. Selain tadi aku bilang ada enam rak. Ya kan. Di bawahnya itu ada laci. Ini ada laci. Laci ini bisa kita isi daging ya. Mungkin atau taruh di atas juga boleh. Terserah. Kemudian selain ada laci juga ada rak-rak yang ada di pintunya ini. Jadi lebih muat banyak bahan makanan. Untuk fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga adalah bio shield ya. Nah jadi di kulkas ini itu ada karet pengaman. Tadi aku udah jelasin ya. Karet pengaman di sini. Ini fungsinya untuk supaya jamur bakteri itu nggak masuk. Bahan makanan yang disimpan di dalam freezer itu lebih aman. Bebas dari jamur dan bakteri. Fitur keempat itu adalah smart inverter kompresor. Yaitu fungsinya supaya daya pemakaian listrik di kulkas ini lebih hemat ya. Hanya 80 watt. Dan juga udah bergaransi selama 10 tahun. Ngomongin harganya. Jadi unit kulkas ini harganya itu kurang lebih ketika video ini dibuat. Itu Rp3.200.000. Untuk pertama kali penggunaan. Kita lebih baik baca dulu ya caranya yang di sini. Untuk pertama kali ini menggunakan. Supaya nggak salah. Karena bisa jadi kalau salah itu akan merusak unit dari kulkas ini. Pastikan ketika untuk memakai pertama kali. Nyalakan dulu 4 jam dalam kondisi yang kosong. Kemudian baru diisi bahan makanan. Terus kemudian setelah diisi bahan makanan. Pastikan juga kita mengatur suhunya yang ada di bagian belakang ini. Gimana sih cara untuk mencairkan bunga es? Itu pastikan dulu suhu yang temperatur di belakang kulkas. Kita pasang di 0. Baru setelah bunga es cair semuanya. Nah nanti kita masukkan atau kita naikkan lagi suhu ke mid. Ingat ketika membersihkan bunga es. Jangan mencongkel dengan benda tajam. Karena nanti bisa ngerusak komponen-komponen yang ada di dalam kulkas ini. Oke kesimpulanku di video kali ini. Jadi kulkas LG ini worth it banget buat kamu yang misalnya ingin berjualan es batu. Atau misalnya ingin untuk membekukan asih. Kan biasanya ada ya asih banyak banget. Nah itu bisa dibekukan pakai kulkas LG ini. Untuk usaha frozen food. Nah bisa banget menjadikan freezer LG ini pilihan. Oke itu dia tadi video dari Omar rumah. Makasih udah pada nonton video ini. Kita ketemu lagi di video Omar rumah menarik lainnya. Bye-bye.